Terima kasih. Jadi saya harus prepare dulu. Saya masih belum tahu persiapannya apa saja, tapi ikut dulu. Di luar ekspetasi, barangnya berat. Dan nggak cuma satu barangnya. Kelihatannya kabelnya ngelip di mana nih? Kabel apa? Ini udah ada kabel? Ya itu ada, tapi kabel untuk apa namanya nih? Apa? Listrik. Ini pakai tambang nggak bisa, Pak? Apanya tuh? Kabelnya ganti tambang saja gitu. Ketawa. Masih di rumah kali, Pak? Mana jauh ya? Iya, nanti coba kita cari dulu. Ini ada? Oh bukan, itu lain lagi. Bapaknya yang prepare, tapi bapaknya lupa naro kabelnya di mana. Ini ada, Pak? Ada. Ini? Alhamdulillah. Berarti jadi deh acara ya? Iya lah, kasih adek-adek di sini harus nonton. Betul. Dari semua sisi itu sih, Iki yang cukup terharu adalah keinginan dan niatnya Pak Kinong ini lah. Sangat luar biasa. Wee! Ini pertama kalinya saya pakai, apa, coba pasang infocus-nya dan langsung nonton sekarang. Coba bayangin, Iki aja seneng gitu. Di saat begini terus ngeliat ini seneng. Apalagi bayangin adek-adek yang jarang hiburan, terus jarang ke bioskop atau jarang ke mall. Sangking mulianya Bapak Kinong ini diadain, liat tuh layar tancep keliling, luar biasa. Biasanya kalau nonton anak-anak di mana? Biasanya suka ada aja, entar yang bawa koran, yang bawa kardus. Oh, enggak belum ada alas gitu? Ya kita gelar aja apa aja yang ada katanya. Kadang kalau ada di sekitar kita kardus, ya kita pakai kardus. Kadang kita kalau ada kertas, ya kertas, koran atau koran. Ya kalau misalkan memang nggak ada sama sekali, ya kita yaudah tanpa alas. Pak Kinong nih, Iki udah nyiapin, biar nontonnya nyaman. Di mana nih, di sini ya? Iya. Nih. Itu adek-adeknya udah pernah ngumpul. Alhamdulillah katanya ini nih ada gelar sekarang, yaudah yuk kita gelar ya. Dan Iki lihat ekspresi anak-anak sangat excited. Saat Pak Kinong memberikan hal yang positif seperti ini, mereka sangat supportnya luar biasa. Dia bener-bener datong, bener-bener nongkrong. Kebetulan ini Iki bersama Tintu udah nyiapin. Setenggahnya semoga bermanfaat buat adek-adek. Dan semoga ini bermanfaat, akan niatan Bapak punya niatan bagus, membahagiakan orang-orang sekitar. Di sini Iki punya buku-buku, semoga bisa dibaca nantinya sama adek-adek. Oh iya, terima kasih banyak. Dan Iki juga sama Tintu punya hadiah buat Bapak, semoga semoga bisa bermanfaat buat modal usaha Bapak. Aamiin, terima kasih banyak. Iki sedikit memberikan surprise juga, berbagi riski juga. Adek-adek gimana, seneng nggak? Tadi. Nah, makanya sekarang harus bilang terima kasih, Ayah Kinong. Terima kasih, Ayah Kinong. Sama-sama, makasih juga. Makasih, Ayah Kinong, bilang dulu. Makasih, Ayah Kinong. Akhirnya Iki memberikan sedikit kejutan, nyanyi bareng sama adek-adek semua. Sama Pak Kinongnya juga. Dan yang paling Iki ambil ilmu dari hari ini dari Pak Kinong adalah beliau ini bekerja bukan hanya mementingkan diri sendiri, ataupun sekalipun keluarganya, tapi dia memikirkan sama sangat banyak orang. Jadi dia benar-benar memikirkan gimana caranya membahagiakan orang-orang di sekitar. Laskar pelagi Iki tahu lah Pak Kinong itu ingin berbagi riski dengan cara yang berbeda. Ya balik tadi itu, berbagi riski itu nggak harus dengan materi dan apapun, meskipun kondisinya pun kita tahu masih banyak keterbatasannya. Tapi dia tak pernah mengeluh, tapi dia tetap fight dan tetap memperlihatkan kalau ke orang-orang dia bisa tersenyum dan bahagia. Harus tertawa Walau dunia tak seringlah sukha Bersyukurlah pada yang kuasa Cinta kita di dunia selamanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati